Terima kasih telah menonton Programnya bagus Bisa dilanjutkan lagi Pertama kali Semoga saja diberikan Kemudian Allah SWT Mulai awal sampai akhir Semua yang terlipat Dalam keadaan sehat semuanya Dan lancar semuanya Dia menjadikan kesejahteraan bagi warga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Di sini nanti Kita bareng-bareng Trial mesin pemilah sampah Yang sudah Ada di depan kita Mesin ini nanti bisa Memilah antara organik Sama plastik Dimana outputnya ada dua Inputnya ada satu Di bagian hopper ini Outputnya Nanti bubur sampahnya Di bagian bawah sini Output plastiknya Nanti kelempar Dari kipas ini Jadi dua output Organik bubur sampah Kepisah Sama plastiknya nanti Kepisah di bagian output sini Nah untuk Proses Pertamanya Untuk diesel ini Sudah pakai elektrik starter Jadi cukup Pakai kunci ini Gak perlu diengkol Jadi lebih mudah Nah nanti tinggal Pertamanya Diatur RPM nya Di posisi Setengah ini ya Ada garis ini Selamatkan bagi para pemirsa Dimanapun Anda berada Ini dari BUMD Sindila Ras Tisa Keponagung Kecamatan Keponagung Saat ini Sedang melaksanakan Trial pertama kali Alat pemisah Sampah Dimana Alat pemisah sampah ini Kami kerjasama Dibuatkan Dari Teman kami Yang ada di Desa Bonsari Yaitu Mas Heri Dengan produknya Dari Koba Jatani Alhamdulillah Pada hari ini Mau di trial Mau di uji coba Dimana Ini untuk alatnya Sudah dilengkapi Dengan elektrik Jadi tidak perlu Hidupkan Dieselnya Tidak pakai Okleng Tapi langsung Dengan pakai Sater Ini adalah Merupakan Satu inovasi Yang sangat hebat Dan luar biasa Dari Mas Heri Merupakan Anak bangsa Desa Dari Desa Bonsari Kabupaten Jemah Ini bisa langsung Dipraktikan Mas Heri Silahkan Ini bisa dilihat Bagaimana Cara menghidupkan Diesel ini Yaitu Dengan menggunakan Stater elektrik Nah ini kan Koplingnya pak ya Jadi Sambil dikopling dikit Nanti Langsung Di starter Alhamdulillah Ini sudah Langsung di uji Jadi ini adalah Untuk Peringatkan Ternada Sehingga Ternada Sampah 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 Yang sudah Sampah Sampah Yang ini Akan langsung Dimasukkan Dan ini adalah Ketugas Sampah Dari Pugdes Sampah 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 Dimasukkan Sampah Sampah Dimasukkan Sampah Dimasukkan Sampah Dimasukkan Sampah Dimasukkan Dalam Tiga Gupan Bisa Tosai Dalam Waktu Satu Jam Dimasukkan Sampah jangan ada orang sehingga nantinya alami bisa aku memasak permasalahan apa yang ada bisa nggak bisa kebumpul kecacang dia keter 3 tipik 1 jam kemudian bisa juga maka takut hai 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 oh iya bisa-bisa airnya airnya nanti bisa lewat sini ya disalurkan ke kain ini masuk ke saldoin langsung untuk bantu bantuan hai saudara-saudara pemirsa bahwa jadi hasil alat kukuh atau keras dan ini sudah pemesanan dan kondoran juga dari Tumpar Jawa Tumpar Pulau banyak sekali Hai saudara-saudara keser keser keser-keser aja aja Hai Hasil bukur sampahnya Hasil bukur sampahnya Hasil bukur sampahnya Hasilnya seperti ini Kamu kurang Terus Sudah berhasil Pak Tidak ada satu jam Hanya berapa menit Jadi saya yakin kapasitas Tiga kumpul per jam Tetap di sampah Jadi permasalahan sampah Nanti di kebun Agung Mungkin sawah dapat mengatasi Tidak ada lagi sampah yang menggunung Dan juga bikin masyarakat Kalau tidak nyaman Ini di dalamnya masih Sisa bagian bawah Nanti kalau diisi lagi kan turun Tapi kalau sudah selesai Nanti dibersuka Nanti tak kasih tutorial Ini tidak ada pemisah Antara jalur air dengan yang padat Tidak ada Nanti dibikin selokan Nanti dibikin kan kalau enak Biar yang mencari Banyak yang mencari ini Nanti kalau ada pemisah Buatkan air Tidak ada yang di lantainya Jangan belaihin Tidak ada yang tersetak Sebenarnya ini kan nanti tersetak Di kampung tersetak Kampung tersetak Disana Dini sudah selokan Terjadi Tersetak Tersetak Di kampung tersetak Terjadi Ateng Terjadi Tidak Enjoy sudah selesai Pak sekalian, Pak kasih tahu cara pembercayanya ini, nah ini di bagian oke, jadi sebelum sebelum dimasukkan, nanti perlu dipilah dulu manual, bisa dipilah yang penting yang kuali utama yang tidak dianjurkan masuk sini, itu logam kaca, sejenisnya itu bambu, ada potan bambu segini terus sepet kelopo sepet kelopo kan nyerat oh iya, 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 iya mungkin di dalam ini tapi masih bisa hancur kalau disurung terus langsung dikasih ini terus masih bisa hancur cuma tadi logam sama ini, karena takutnya ada pentalan dari lubang pertama ini biar nanti gak kena operator kalau disininya gak masalah tetep hancur membayakan operator dan juga membayakan di bagian sini misal disini masih ada laluritas orang lewat nah, misal di sebelah sini kok bedala disini balik lagi itu yang nanti berbahaya berbahaya eh di 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 Terima kasih.